gsp8266 kecil banget guys aduh ini layarnya gimana sih Aksa kita bikin ini guys disini apa gimana ya nantilah ini susah kalau sambil pegang oke guys ini jadinya begini guys sungguh tidak rapi guys tapi gak apa-apa lah bekerja aja dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan dan bisa anu pokoknya ini sudah disolder guys sekarang ini resistor ini 10k yang tadi ini 100nano kapasitor ini 10k resistor ditempatkan disini pakai penombar ini sih nomor 10 ini nomor 9nya GND ground 10k disini gilas dulu gilas dulu ya gilas dulu ya ini nomor 10k gilas dulu ya 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 gunting nih kemudian ini ini ke nomor tiga nomor 12 12 guys 9 10 11 12 disini guys 12 9 10 9 10 11 12 disini di sini sini ke biar agak lebih ini Ayo kita soler di PCC ini sekarang 10k lagi 10k resistor gede nomor 1 ke PCC nomor 1 disini ke PCC nomor 1 disini ke PCC nomor 1 disini ke PCC sini guys udah tinggal satu lagi jadi ini memerlukan 4 buah resistor yang satu kapasitor resistornya semuanya 10 kilo nih satu lagi di nomor tiga nomor tiga guys nomor tiga 123 tiga tiga ini ke PCC ke nomor delapan ini Hai satu duk satu dua tiga inget Hai ya ngesl-nggit tinggal ini Hai Mbak sih ini udah ini gak kena ke situnya enggak ya kemudian ini nge-nge-nge-nge nge-nge 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 ini udah guys, nanti gunting aja udah dah, selesai guys ini 4 power resistor 10 kg dan 1 kapasitor 100nano sudah begini, nanti jadi nggak ini sih, nggak terlalu inilah sekarang kita coba colokkan, kita coba flash lampu led blink pakai arduino nano eh arduino nano, arduino id saya di flashnya ini, dipakai ini CH3 41A ininya dipasang ke TTL USB ke TTL TX TX ini ke nomor 2 pin nomor 2 sini terus ini RE ke pin nomor 1 TX kemudian MOSI buat DTR nya itu ke pin apa ya kok lupa saya pokoknya DTR ini ke pin nantilah ini CS ke pin nomor 1 reset ini maksudnya kalau nggak salah ke pin nomor 3 ini guys ini 3,3 voltnya kesini ukurannya dari 3,3 volt dari sini jadi ini ini TX eh nomor bi nomor yang biru ini aduh ini putus aja udah kita lepas aja wibet amat sih ini yang biru TX ke kaki nomor TX yang biru ke kaki nomor 2 kesini nomor 2 ini pasti RE ke kaki nomor 1 ini RE ke kaki nomor ini 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 kan RE ke sini TX ke nomor 1 kemudian GND GND ini ke nomor 9 ini nomor 9 ini 3,3 volt ini 3,3 voltnya sini udah kemudian ini reset ini CS CS nya ke reset kaki nomor kaki nomor 1 1 1 1 1 1 ini kemudian yang ini DTR masih ke pin 12 9,10,11,12 disini 9,10,12,12 ini guys nah udah begini kita colokin kita colokin ini nyala karena udah ini nanti nanti kalau kita udah upload yang bling bling arduino dari arduino itu ngeblink bling 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 gitu kita lihat dulu disini kita simpen disini dulu aduh susah ini ganjil aja sini nah kok jadi mati kan oh ternyata ini yang mau si ini nggak nggak dipakai ini yang ke pin pin 12 ini flashnya ke GND ini guys ini ada GND jadi bukan kemosi tapi ke GND ini buat flash jadi kalau setelah flashnya selesai ini cabut lagi yang GND nya ini ke groundnya hai 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 da sampai ketiga terima kasih sampai ketiga Terima kasih. 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 Terima kasih.